Intro Halo, selamat datang nih kemudian aku Kita lihat yuk Jadi hari ini admin dan beberapa karyawannya rigur, jadi ini adalah ruang tunggu, terus kemudian biasanya kita kalau ada kelas teori, sementara ini masih nge-play video di TV ini. Nah terus yang kedua, ini ruang kantor kita masih apa adanya sih, disini bagian kantor admin, disini bagian keuangan, dan disini meja ku. Jadi ini juga ada beberapa buku-buku, ini pengarsipan siswa dari Mila Art Dance yang angkatan 12345, jadi segala macam kegiatan kita arsipkan satu-satu seperti ini, surat-surat lontrak, terus kemudian formulir pendaftaran, terus kemudian ini absensi. Ini memang benar-benar harus dikata secara rapi, karena kalau ofis memang data siswa sangat banyak, kalau kita nggak benar-benar rapi, nanti pengarsipannya juga kurang oke. Nah ini juga aku mulai ngumpulin sih poster-poster kegiatan di Mila Art Dance, nah terus ini juga ada beberapa ulasan dari newspaper, terus ini juga workshop, terus ini juga aku ngisi acara di beberapa universitas keliling Indonesia waktu itu, nah ini metamorfosa tiga, jadi metamorfosa itu sudah berjalan hingga kemarin yang acara kita metamorfosa delapan, terus ini aku juga kemarin bikin acara superwoman camp bersama beberapa wanita di Yogyakarta dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang kita mau ke studio satu, nah ini studio satu MAD, temanya memang pink dusty sama putih, aku suka banget warna putih sebagai simbol bersih, suci. Menurutku studio itu laboratorium ya, selain laboratorium pencarian karya, pencarian bentuk tubuh, terus juga sebagai laboratorium kehidupan juga sih buat aku. Studio itu enak kalau bahan lantainya itu parket, nah di bawah parket ini itu ada busa, jadi ketika kamu loncat, ini ada efek empuknya. Yang kedua adalah sirkulasi udara, yang jelas sirkulasi masuk dan keluarnya udara itu harus bagus, jadi kenapa aku bikin kaca ini bisa dibuka, sewaktu-waktu kita seperti pengap atau butuh udara ini bisa dibuka. Lanjut ke ruangan bedutnya ya, nah ini studio dua Milla Art Dance, kita lihat sebentar ini ada kelas Milla Art Dance Club yang fix. Jadi di Milla Art Dance School ini memang kita tidak hanya fokus terhadap satu jenis tari, tapi kita fokus dengan berbagai macam jenis tari. Karena kenapa? Saya yakin di tiap jenis tari memiliki kesulitannya masing-masing gitu ya. Nah ini juga ruang ganti, wah ada orang. Halo, sini sini. Ini Yuriko dari Japan, apa kabar? Kenapa kamu memilih Milla Art Dance? Saya melihat Instagram, dan saya pikir sekolah itu sangat bagus. Sangat bagus, yeay terima kasih. Nah ini juga di dalam studio tari itu wajib memiliki locker. Locker ini kita bikin sendiri, kita kasih nomor-nomor gini. Jadi siswa datang, ditaruh, dimasukin locker, terus kemudian dikunci. Jadi ke dalam studio itu clear, nggak bawa apapun, nggak boleh makan di studio. Terus kemudian hanya bawa kunci ini, dan minumnya pun di luar studio. Nah ini tempat ganti bajunya, kita simpel aja sih, apa namanya. Ada kaca kecil, terus ada buka tutup gitu. Buka tutup, buka tutup dan ada lumayan cahaya buat selfie dikit gitu. Nah di sini harapannya nih ya, walaupun baru segini. Jadi dulu kita sempat bikin merchandise. Merchandisenya ada tas, kemudian ada celana-celana buat latihan, ada kaos-kaos MAD, dengan berbagai macam. Ini kebetulan stopnya lagi habis. Dan kita juga ada merchandise di kantor juga. Ada, nah ini merchandise-nya, ada rumpet poach Mila Art Dance. Terus juga ada buku I'm a Dancer. Ini untuk jadwal-jadwal penari, ada poach-nya, terus kemudian buat bikin jurnal gitu. Jadi bikin semangat kalau lagi latihan. Nah gitu. Nah sekarang kita langsung masuk ke, ini bagian tempat minumnya anak-anak. Jadi ngambil minum di sini, gelas di sini, dan nanti dicuci sendiri sama anak-anak. Ini ruang kostum kita, kita baru punya ruang kostum kecil ini, tapi udah penuh banget. Dan di belakang kita punya gudang khusus, properti yang besar-bezar. Nah ini ternyata di hari libur, juga banyak siswa-siswa yang tetap minta kelas. Ini kelas apa Ibu Ibu? Sunda. Dan kalau Sunda satu. Ini loh. Ini Ibu Ibu, tapi tetap semangat belajar menari. Ibu kenapa milihin Mila Art Dance School, Bu? Iya, karena setelah tanya, ternyata mau menari mau ibu-ibu yang bisa menari, dan belum pernah belajar menari. Dan diajarinya baik loh. Baik. Nah, tadi kita udah, kita udah keliling sedikit di MAD School. No, no. Coba, olah tubuh di batu gimana? Narinya gimana batu? Tuh, dua, tiga, empat. Gukuman, tadi habis main batu. Gukuman ini. Habis main batu, berarti cuci tangan. Ayo cuci tangan. Tidak. Tuh, kok enggak? Oke, jadi ini aku mau menjelasin ini. Nah, kalau yang ini, waktu itu di tahun 2015 juga, Kementerian Hukum dan HAM memberikan aku sebuah anugerah nasional kekayaan intelektual. Oke, teman-teman. Tadi kita udah keliling sedikit di Mila Art Dance School. Sekarang saatnya, aku mau latihan bersama Kirana. Bersama Kirana. Mengencangkan otot-otot lagi. Ini ototnya masih ada, tapi bawahnya bagian bawahnya cukup ya baru-baru. Yuk, kita ikut latihan dulu. Oke, teman-teman. Aku baru-baru dulu buat latihan ya. Yuk, pelan-pelan. Satu ketiga. Jadi, Kirana saya gak memaksa untuk latihan lagi. Tapi siapa pelatihan, dia pasti ingin hidupan. Ibunya kayaknya, buka yang ibunya. Salah-salah kayak salah. Ibunya kepala, jadi ini anak-anak sendiri. Ibunya ya. Amin. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton